Nak, jangan terlalu cepat ya prosesnya ya nak. Karena kalau terlalu cepat, fondasinya nanti rapuh nak. Nanti ketika engkau aku bawa tinggi, ketika nanti ada badai, rontok kamu nak. Udah gitu nanti ketika ada pujian, kamu jadi sombong nak. Karena dasarnya belum kuat. Makanya Paulus mengatakan di Roma 5, ada empat elemen. Dia katakan ada kesengsaraan hidup. Itu namanya kesulitan atau proses yang kita hadapi. Terus kemudian dia bilang begini, itu kesempatan kamu belajar tekun. Tekun itu artinya bertahan di dalam kesabaran, bertekun di dalam kesabaran, dan menanti jawaban Tuhan, waktunya Tuhan itu tekun. Itu satu-satunya yang kita bisa kontrol. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hidup yang berharga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, terima kasih buat masa depan yang indah bersama Tuhan, dan bahkan kami berterima kasih buat apa yang sedang kami lalui hari ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan punya rancangan yang besar atas setiap hidup kami. Sebabnya hari ini Tuhan kembali roh kudus berbicara kepada kami, teduhkan hati kami, berikan kami nasihat Tuhan, dan bahkan tegur kami Tuhan. Kami percaya roh kudus sendiri yang akan menjelaskan, roh kudus sendiri yang akan mewahyukan semua isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silahkan dulu. Shalom. Wow. Senang bisa kembali lagi ke sini, saya cek jadwal saya ke sini terakhir lima tahun, hampir lima tahun lalu ya. Datang-datang tiba-tiba sudah ada starbuck saja di sini. Oke. Ada sebuah prinsip yang saya mau bahas hari ini, ini adalah tentang sebuah kehidupan yang kita alami hari ini. Dan yang saya temui selama 26 tahun pelayanan, dan saya juga temui diri saya juga, bukannya berarti saya ngomong begini, saya enggak begitu ya. Saya juga temui bahwa kita ini mengalami banyak kesulitan, karena kita itu terorientasi dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Jadi kita itu mudah, mudah khawatir mungkin, mudah takut, karena yang kita lihat itu di dalam dunia penuh dengan kegelapan, penuh dengan hal-hal yang tidak enak. Nah itu sebabnya Tuhan selalu Yesus mengatakan, dan berkali-kali ditegaskan juga sama Paulus, bahwa kalau kita enggak berjalan pakai mata rohani, akhirnya hidup kita tidak bisa lihat kebesaran Tuhan, kita lihat kebesaran masalah akhirnya. Nah ini hal yang sering mungkin didengungkan, tetapi kita mungkin bingung aplikasinya apa, angle-nya gimana, dan lain sebagainya. Ya saya akan coba bagikan banyak sekali bahannya sepanjang hari ini, karena ini cukup berseri sebenarnya. Saya akan mulai dengan ini ya, kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-21 ayat 42. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-42, dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi prinsipnya adalah, Tuhan itu akan senantiasa mengetuk hati kita, dan kalau bisa divisualisasikan, dia itu datang mengetuk pintu, waktu kita buka, dia lagi bawa batu penjuru. Buat apa? Sebentar kita lihat. Seringkali orang menolak batu penjuru itu, padahal di zaman itu kenapa disebut batu penjuru, dia adalah the locking stones. Dia adalah batu yang mengunci fondasi ketika diletakkan di empat sudut daripada sebuah bangunan. Cornerstone, batu penjuru. Nah itu sebabnya ketika banyak orang menolak itu, banyak orang akhirnya tidak mengerti bahwa hidup mereka, hidup kita ini, sejak awal sudah dibangun sama Tuhan. Kita sudah ada di dalam rahim ibu kita dan lain sebagainya, itu sudah ditenun sama Tuhan. Dan bahkan Alkitab mengatakan hal yang sangat-sangat luar biasa, coba baca sama-sama di Masmur 139 ayat 15. Masmur 139 ayat 15 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Nah sejak awal kita sudah dibangun sama Tuhan, hidup kita ini. Kita lahir, kemudian kita ada di bumi ini. Nah perhatikan ini baik-baik. Pemberian Tuhan yang paling beresiko adalah pemberian kebebasan untuk memilih. Di titik tertentu, Tuhan akan datang kepada manusia dan seperti saya katakan tadi, dia akan ketuk pintu rumah kita, kita buka pintunya, ketika kita sudah bisa mengambil keputusan, dia akan tanya sama kita, maukah aku teruskan pembangunan hidupmu? Wow. Maukah aku teruskan pembangunan hidupmu? Sejak awal aku sudah bangun engkau dari rahim ibumu, di titik kita bisa mengambil keputusan, kedaulatan Tuhan bertemu dengan kedaulatan manusia. Dia tidak akan paksa kita. Alkitab sudah mencatat itu terlalu banyak. Waktu dia sampai di rumah kedua murid di Emmaus, di Lukas dikatakan, Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan itu berarti hatinya ingin sekali diundang sama mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Kan luar biasa. Tuhan tidak akan paksa kita. Dia ketok, kita buka pintu, dia bawa batu penjuru. Mau gak aku teruskan pembangunan hidupmu? Perhatikan ini baik-baik. Manusia akan tanya dua hal sama Tuhan. Yang pertama dia akan tanya begini. Biasanya kalau tukang datang ke rumah kita, terjadi sebuah restorasi, renovasi, atau pembangunan. Kita akan tanya dua hal penting kepada tukangnya. Berapa harganya? Betul? Dan pertanyaan yang kedua, yang paling penting, kita akan tanya juga. Berapa lamanya kamu kerjain? Betul ya? Manusia ketika membuka pintu hatinya, yang diketuk sama Tuhan. Dan dia katakan, saya mau teruskan, bolehkah saya teruskan pembangunan? Manusia akan tanya dua hal ini. Berapa harganya Tuhan? Dan jawabannya, seringkali tidak disukai sama manusia. Karena Tuhan akan bilang begini. Harganya? Iya. Seluruh hidupmu. Manusia akan bilang apa? Gak mau Tuhan. Ngapain Tuhan seluruh hidup saya? Terus udah gitu, kita bilang begini. Nanti, blueprintnya, cetak birunya, rencananya, rancangannya untuk hidup saya, dari mana? Kan kalau kita lagi minta orang untuk membangun, dan lain sebagainya, idenya kita, maunya begini, begitu, dan lain sebagainya. Kita ngatur-ngatur tukangnya biasanya. Tuhan bilang gini, gak bisa. Semua rancangan cetak birunya dari saya, karena yang saya bangun, itu adalah tempat tinggal saya juga. tubuhmu adalah baik roh hudus. Manusia bilang apa? Gak mau. Pertanyaan kedua, berapa lama Tuhan pembangunannya? Tuhan katakan begini, sedikit demi sedikit. Manusia bilang apa? Lama ya, gak enak ya. Kok gak bisa cepat ya? Enggak. Udah lah, gak usah. Udah seluruh hidup saya, sedikit demi sedikit, tidak sesuai sama keinginan saya. Moh, gak mau. Itu sebabnya, jalan kebenaran dan hidup, ditolak sama manusia. Itu dia berikan kepada Thomas. Orang yang satu hari akan ragu-ragu. Jalan, kebenaran, dan hidup. Kita lagi sering dengar, Kristen Progressive, dan lain sebagainya. Udah lama. Ini baru keluar aja istilahnya. Udah lama. Jalan kebenaran dan hidup, dibalik sama manusia, saya mau hidup sesuai keinginan saya, saya kemudian mau dibenarkan, minta dibenarkan, baru saya cari jalannya. Itu sebabnya, prinsip itu menghancurkan sebuah negara, namanya Amerika. Negara yang didirikan di atas firman kebenaran, jalan kebenaran dan hidup, dibalik sama mereka. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya, tolong legalkan aborsi, minta dibenarkan loh. Datang ke Kongres, datang ke DPR-nya, minta dibenarkan. Dibenarkan akhirnya, dikeluarkan undang-undangnya. Bisa melakukan aborsi legal, baru cari jalannya. Kelompok LGBT juga masuk. Kita juga mau dong, perkawinan sesama jenis. Itu progresif, udah lama. Terus apalagi mereka mengutip, dan memutilasi ayat-ayat firman Tuhan, mengatakan bahwa, kan dasarnya kasih. Nah itu dia. Udah lama. Hidup mau dengan keinginannya sendiri, minta dibenarkan, baru cari jalannya, dibalik semuanya. Itu progresif. Dan itu menghancurkan sebuah negara, yang didirikan di atas firman kebenaran. Sampai uangnya tulisannya, in God we trust kok. Sekarang semua provinsi, melegalkan perkawinan sesama jenis, bahkan boleh mengadopsi anak. Kan mengerikan. Moralnya hancur, gara-gara prinsip itu. Gitu loh. Orang gak mau dibangun sama Tuhan. Orang akan tanya, ujungnya seperti apa, kalau masuk ke dalam jalanmu. Ini semuanya adalah cikal bakal, daripada Matius pasalnya yang ketujuh. Coba lihat ya. Matius pasalnya yang ketujuh, ayat 24. Coba lihat. Ada dua rumah, ada dua kehidupan, yang bilang yes sama Tuhan, mau dibangun, ada yang bilang no sama Tuhan. Masalahnya, dua-duanya kena badai. Dua-duanya kena badai. Dan udah pasti kena badai, gak mungkin enggak. Makanya Yesus datang, dia bilang, mau gak saya teruskan pembangunan? Supaya apa? Supaya rumahmu, hidupmu, jadi kokoh kalau aku yang bangun. Matius 7, ayat 24 mengatakan begini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, setiap orang yang mendengarkan penawaranku ini, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, karena dia bawa batu penjurunya. Itu maksudnya. Yes Tuhan aku mau. Aku mau Tuhan. Didirikan di atas batu penjuru, cornerstone. Jaksiatnya luar biasa. Kita loncat ya, ke ayat 26. Pribadi satunya, yang menolak penawaran ini, mengatakan begini, Alkitab mengatakan begini, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang yang mendengar penawaranku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, karena mendirikan di atas pasir cepat. Mendirikan di atas batu lama. Manusia kan gak suka prosesnya. Dua-duanya kena badai, mundur sebentar ayat 25, coba dikatakan begini, ayat 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Hujan, banjir, angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari depan belakang, kiri kanan. Dari semua sisi tekanan. Udah pasti ada. Dalam hidup ini. Gak mungkin enggak. Dikatakan begini, tetapi rumah itu, rumah yang didirikan di atas batu penjuru itu, rumah yang dibangun sama Yesus, tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya, hal yang sama juga terjadi. Ayat 27 mengatakan begini, kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sama juga terjadi sama rumah yang didirikan di atas pasir. Yang terjadi adalah sehingga rubuhlah rumah itu, bukan sekedar rubuh, besarlah atau hebatlah kerusakannya. Kenapa? Kenapa Tuhan mengetuk dan dia menawarkan penerusan daripada pembangunan hidup kita? Coba lihat Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Dengan jelas Alkitab mengatakan begini, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang apa? Ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu, ialah. Aku ini alih bangunannya. Aku yang sudah menenun hidupmu dari sejak engkau ada di rahim ibumu. Kok berani-berani? Bilang sama saya gak mau, saya mau hidup sendiri, saya mau bangun hidup saya sendiri. Mana bisa? Makanya setiap orang yang selalu berusaha membangun hidupnya di atas fondasi filosofi, apapun di dalam dunia, pasti gak pernah puas. Karena hidupnya dari awal sudah ditenun sama Allah Elohim. sumbernya adalah dia. Tidak dibangun sama dia, tidak dibangun sama ahli kehidupan. Hidupnya mereteli pasti. Hancur pasti. Gak pernah puas. Gak ada senyum dalam hidupnya. Ingat loh, masa tugas kita di bumi ini hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu bonus. Jangan stres gitu ngeliatin saya itu ayat Alkitab. Masmur 90 ayat 10. 70 kalau kuat 80 tahun. Kemudian ayat 12 dikatakan, ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku bertindak bijak, bijaksana. Gitu loh. Nah masalahnya kan ketika masuk ke dalam jalan ini, banyak orang gak tahu, karena jalannya Tuhan itu, Tuhan gak pernah kasih tahu ujungnya. Makanya firman Tuhan kan pelita, bagi langkah hari lepas hari. Bukan lampu sorot yang kelihatan ujungnya. Itu sebabnya ketika Abraham disuruh pergi dari kota namanya Ur di Mesopotamia yang sekarang Irak disuruh pergi ke tanah perjanjian, dia gak pernah tahu kota yang ia tujui. Itu sebabnya ketika dia tidak mengetahui kota yang ia tujui, ada sebuah prinsip ya, prinsipnya manusia sebenarnya ya, yang mengatakan begini, coba lihat Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Ketika dia berjalan, dia gak tahu kota yang ia tujui. Tuhan hanya memimpin dia, Tuhan hanya memberikan arahnya, tidak dikasih tahu ujungnya seperti apa. Itu kan gambaran hidup kita hari ini. Saya waktu sakit kanker, gak bisa lihat ujungnya, cuma bisa lihat hari lepas hari, dan hari lepas harinya gak enak. Tetapi selalu ada damai Tuhan yang cukup buat hari itu, besoknya ada lagi damai yang baru, ada lagi sukacita yang baru. Setiap hari ujungnya bisa lihat, gak bisa. Cuma dikasih tahu gini, Pak, di vonis mati 3 bulan. Yang saya bisa lihat itu perkataannya manusia, 3 bulan lagi selesai udah hidupnya. Paling kuat, paling lama 6 bulan Pak. Kalau penyakit seperti begini, jenisnya. Dan yang saya lihat di lantai 8, di mana saya dirawat, orang menangis, orang meraung-raung, orang menjerit, orang membunuh diri. Karena kanker itu sakit, di kemo makin sakit. Makanya saya baru sadar, di lantai 8 di rumah sakit saya itu, kalau dibuka jendelanya teralis semua. Karena banyak orang mau loncat, mau bunuh diri. Sampai diborgol di tempat tidur. Berhari-hari kamar sebelah kanan kiri saya, tiba-tiba gak kedengeran lagi suaranya. Saya tanya suster, kemana orang yang meninggal Pak? Meninggal Pak? Meninggal Pak? Meraung-raung, menangis, menjerit-jerit, keluarga juga ada yang menangis, meraung karena keluarganya meninggal di depan matanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu lembah kekelaman saya lantai 8. Itu susternya, yang ada di situ, adalah suster yang spesial, yang specially trained. Karena mereka harus menghadapi orang yang kesakitan, harus menghadapi keluarganya, harus menghadapi orang yang marah-marah sama mereka. Dan mereka harus tersenyum, memberikan motivasi setiap hari loh. Gak banyak diantara mereka, yang ditampar, yang ditendang, dan lain sebagainya. Karena meronta-ronta pasiennya, kesakitan. Kamar saya nomor 3. Kamar nomor 3. Setiap kali, saya dengar ini dari suster, setiap kali mereka mau masuk kerja, mereka lihat tugas mereka hari ini atau hari esok di kamar nomor berapa. Setiap kali mereka dapat kamar nomor 3, ini pengakuan suster-suster, mereka paling senang masuk kamar saya. Dan berkali-kali mereka akhirnya tahu, kenapa ada damai di kamar saya. Ketika mereka mau masuk, kami lagi perjamuan kudus, kami lagi berdoa, dan mereka tunda sebentar, tunggu di pintu. Jadi waktu banyak dari antara mereka, yang bukan orang percaya, saya nanya kenapa ya kamar ini teduh, ini semua karena Yesus Kristus ada di dalam sini. Itu semuanya karena ada Tuhan yang ada di dalam sini. Teduh loh Pak, kalau masuk sini kita senang Pak, sampai kadang-kadang rebut-rebutan Pak. Boleh gak tukar katanya gitu. Aku kamar nomor 3 aja katanya gitu. Dan plus dikasih makanan terus di kamar saya. Saya berkiriman makanan banyak, saya kasih susah-susah senang banget Pak. Coba lihat, Roma 4 ya 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Itu persepsi manusia loh. Kita kalau lihat sesuatu, seperti saya, olah-olah seperti gak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga, dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham ya berharap juga, dia gak tahu ujungnya seperti apa kok. Banyak janji Tuhan dia gak bisa lihat. Persepsinya manusia ya. Gak ada dasar untuk berharap. Perhatikan persepsinya Tuhan terhadap masa depan kita. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Sebab ia menantinantikan kota. Ini Abraham juga ya, ini bicara Roma 4 ya Ibrani 11 ini berbicara tentang Abraham. Sebab ia, sebab Abraham menantinantikan kota, yang mempunyai apa? Dasar. Wow. Mempunyai dasar. Kota itu maksudnya masa depan dia. Masa depan dia sudah ada dasarnya. Kenapa? Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bukan sekedar Tuhan bangun hidup kita, bahkan masa depan kita pun dibangun sama dia. Besok hari apa? Senin toh. Kita punya rencana besok mungkin mau ngapain-ngapain dan lain sebagainya. Saya rencana saya besok pesawat saya pagi-pagi jam 7 pagi. Rencana saya ya, saya hari Senin itu hari liburnya saya. Saya sudah rencanain segala macam sama istri saya besok. Besok kamu jemput ya, besok kita kesini-kesini. Banyak yang kita sudah rencanain buat besok. Saya tahu enggak? Besok saya akan ketemu siapa, terus kemudian di jam berapa, pesawatnya on time atau delay, saya mana tahu? Mana saudara tahu hari esoknya? Cuma bisa rencana doang. Saya mau beritahu ini, Tuhan sudah ada di hari Senin besok, menyiapkan yang terbaik bagi kita semuanya. Karena dia membangun masa depan kita, itu sebabnya masa depan kita punya dasar yang hebat. Karena persepsinya manusia enggak ada dasarnya. Makanya 50 tentara sekutu yang ditangkap oleh tentara Nazi, tentara Jerman di Perang Dunia Kedua, dimasukkan dalam satu sel, mereka sudah sekarat, sudah tinggal tunggu mati, karena mereka sudah kurus kerontang. Dan maaf, mereka buang air dan makan di tempat yang sama, di satu sel itu. Mereka sudah kurus, sudah habis-habisan badannya, enggak ada sanitasinya, selnya. Tiba-tiba satu hari 50-50-nya saling tersenyum dan saling pelukan. Usut punya usut, ternyata tentara Jerman melihat bahwa salah satu dari tentara sekutu itu, yang ada di dalam sel, menyelundupkan radio transistor yang sangat kecil. Dan mereka baru dengar kabar, bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan bahkan di dalam berita itu dikatakan, semua tahanan perang harus diperlakukan dengan baik, karena pertolongan sedang on the way. Semua akan dibebaskan, jadi harus diperlakukan dengan baik. Mereka tersenyum, mereka saling pelukan. Pertanyaan saya waktu mereka pelukan dan mereka saling tersenyum, emangnya sudah bebas? Belum toh. Masih ada di dalam sel. Hari ini, harusnya kita tersenyum, bersuka cita, karena ada 7 ribu lebih janji firman Tuhan. Jadi hari ini, walaupun kita masih bergumul, walaupun kita masih ada pergumulan proses kehidupan, tersenyumlah, karena kesembuhan, pemulihan, berkat mujizat sedang on the way. Amen. Sedang dalam perjalanan, karena masa depan kita punya dasar yang indah, yang sudah dibangun sama ahli bangunannya. Jadi jangan coba-coba bangun sendiri. Ulangan 7 ayat 22, coba lihat. Ulangan 7 ayat 22, setelah itu semuanya hidup kita, kita berikan sama Tuhan ya. Ini proses yang keduanya. Yang tadi Tuhan katakan, dan kita gak suka, manusia gak suka. Kenapa? Sedikit demi sedikit soalnya. Ya kan? Ulangan 7 ayat 22, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sedikit demi sedikit. Perhatikan ya. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera katanya, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Banyak ayat di dalam perjanjian lama, yang merupakan metafor bagi kehidupan rohani kita hari ini. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan katakan begini kepada bangsa Israel, musuhmu sudah aku kasih sama kamu semuanya. Kamu pasti menang. Tapi cara kamu menumpas mereka jangan segera katanya gitu. Sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena kalau kamu tumpas mereka semuanya, binatang buas akan keluar dari persembunyiannya, dan jumlah binatang buas itu lebih banyak daripada jumlahmu. Maksudnya apa? Gini, kalau ditumpas sekaligus, mereka gak punya waktu untuk menguburkan jenazah-jenazah musuhnya. Jadi bangkai toh. Waktu jadi bangkai itu mengundang binatang-binatang buas keluar dari persembunyiannya, dan Tuhan sudah tahu jumlah mereka itu lebih banyak daripada jumlahmu. Itu bisa membahayakanmu. Bisa membahayakan hidupmu. Hebat kan Tuhan? Jadi caranya gimana? Sedikit demi sedikit. Sama hari ini. Nak, jangan terlalu cepat ya prosesnya ya nak. Karena kalau terlalu cepat, fondasinya nanti rapuh nak. Nanti ketika engkau aku bawa tinggi, ketika nanti ada badai, rontok kamu nak. Udah gitu nanti ketika ada pujian, kamu jadi sombong nak. Karena dasarnya belum kuat. Makanya Paulus mengatakan di Roma 5, ada empat elemen. Dia katakan ada kesengsaraan hidup. Itu namanya kesulitan atau proses yang kita hadapi. Terus kemudian dia bilang begini, itu kesempatan kamu belajar tekun. Tekun itu artinya bertahan di dalam kesabaran, bertekun di dalam kesabaran, dan menanti jawaban Tuhan, waktunya Tuhan. Itu tekun. Itu satu-satunya yang kita bisa kontrol. Kemudian katanya Paulus, setelah tekun menghasilkan apa buahnya? Tahan uji. Bahasa Inggrisnya tahan uji itu apa? Karakter. Berarti karakter kita sedang dibangun di bawah, dan itu jadi tahan uji. Kalau kitanya tekun. Kalau kitanya bersabar di dalam kesesakan. Dan akhirnya lahir sebuah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, itu adalah buah daripada ketekunan. Makanya apa? Sedikit demi sedikit. Bapak Ibu kalau ke Jakarta, sekarang moda transportasi di Jakarta sudah membaik. Kami warga Jakarta yang sudah terkenal dengan macet yang sangat parah, sekarang sudah terbantulah. Macetnya tidak seperti dulu. Kenapa? Karena di dalam satu hari, pengguna MRT, LRT, Transjakarta, sama kereta komuter keluar masuk kota, itu satu juta lebih penumpang. Setiap hari. Nah, ada namanya kereta MRT itu dibangun di bawah tanah. Ini sudah dikerjakan fase yang kedua bahkan. Pembangunan kereta di bawah tanah mahalnya luar biasa. Tapi sampai hari ini setelah bertahun-tahun sudah dioperasikan, sangat bagus, sangat rapih, dan sangat-sangat profesional. Satu lagi namanya LRT, light rail, itu dibangunnya di atas Bapak Ibu. Itu sudah beroperasi juga. Itu bangunnya lebih cepat. Karena cuma panjang-panjang-panjang dikasih rail, kasih kereta, udah cepat selesai, udah. Bahkan keretanya buatan Madiun, bagus keretanya. Udah berjalan. Semua yang dibangun di bawah, pasti mahal. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ke Jakarta lagi, di Bundaran HI itu ada satu gedung namanya Autograph Tower. 380 sekian meter, gedung tertinggi di Indonesia. Itu waktu proses pembangunan. Karena saya sering lewat di situ. Saya bilang sama istri saya, ini mangkrak jangan-jangan ini. Kok gak pernah ada lantai satunya? Lama banget. Ketemu teman arsitek, dia bilang gini, itu fondasinya lama bangunnya. Dan mahal sekali, karena gedung tertinggi. Bangunnya layer demi layer. Akhirnya waktu kelihatan lantai satu, cepat tiba-tiba. Langsung lantai 70, 80. Cepat banget naiknya ke atas. Kenapa? Fondasinya lama. Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. 828 meter. Bangun fondasinya juga lama. Jadi ini berita baik bagi kita. Kalau prosesnya agak lama, mengucap syukur saja. Karena Bapak, Ibu dan saya akan dibawa tinggi sama Tuhan. Amen. Supaya nanti ketika ada badai, kita gak goyah. Ketika ada pujian, kita gak sombong. Karena yang dibangun fondasinya di bawah. Makanya sedikit demi sedikit. Hebat kan Tuhan? Ahli bangunannya. Nah ketika kita mengerti prinsip ini, kita akan mengerti juga bahwa ketika sedang dibangun, apa yang terjadi? Coba lihat ini. Saya kasih ayat terakhir ini ada di ayat yang luar biasa. Satu raja-raja pasalnya yang ke enam. Ayatnya yang ke tujuh. Satu raja-raja enam, ayat yang ke tujuh. Ini kembali sebuah metafor dalam kehidupan kerohanian kita. Coba lihat apa yang terjadi di sini. Saya jelaskannya. Pada waktu rumah itu didirikan. Ini bicara soal baik Allah. Baik Allah pertama yang didirikan sama Salomo. Di mana? Yerusalem ya. Pada waktu baik Allah pertama didirikan. Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Ini baca ini aja udah luar biasa. Jadi ternyata gini. Pembangunan baik Allah yang pertama itu batu-batunya dibuatnya di penggilingan. Setelah diselidiki, penggilingan itu ada di mana? Lebanon. Jauh dari Yerusalem. Jadi di tempat lokasi di mana tempat itu rumah baik Allah itu dibangun, sunyi. Tidak ada ketukan-ketukan batu. Sekarang saya tanya, kalau lagi konstruksi, berisik tidak? Mana ada konstruksi yang tidak ada suaranya? Suaranya bor, palu dan lain sebagainya. Berisik pasti. Kalau konstruksi. Pembangunan baik Allah di tempat di mana konstruksi sitenya, itu sama sekali gak kedengeran apapun. Karena semua batu dipahat di kejauhan. Setelah selesai dibawa, dikasih tukangnya di Yerusalem, mereka tinggal susun. Apa artinya dalam hidup kita hari ini? Selama proses kehidupan dan pembangunan hidup kita, Tuhan akan bangun masa depan dan peperangan rohani dilakukan di kejauhan. Supaya hari demi hari yang kita alami adalah damai, sejahtera. Itu Tuhan. Itu sebabnya ya, di dengan kebisingan apapun di dalam ruangan saya, mesin yang bunyi, monitor, tiap detik itu bunyi, samping saya. Nancap tiga selang di sini. Tiap hari. Dengan hasil darah yang makin memburuk setiap hari. Itu kebisingan-kebisingan dunia. Ketika teman saya datang ke kamar, pertama pas nangis, lihat saya sudah kayak tengkorak kok. Setelah dua, tiga jam ngobrol-ngobrol pulang, nangisnya bukan nangis sedih. Nangisnya nangis terharu. Kenapa? Karena bilang gini, kok kamu kuat sih, Bil? Kok kamu ngomongnya optimis banget sih, Bil? Saya bilang gini, di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi nyata. Di dalam kelemahanku, ada damai sejahtera Tuhan yang menonton aku. Ini bukan karena kuat dan gagahku. Ini semua karena di dalam proses ini, aku menikmati damai sejahtera. Itu sebabnya rugi, kalau kita gak ambil dan terima. Sudah dikasih loh. Yohannes 14 ayat 27. Damai sejahtera telah ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat 7 apa? Serahkan semua kekhawatiranmu padaku. Tukar dengan damai sejahtera. Hebat ya Tuhan. Selama proses hidup kita, sama seperti baik Allah yang pertama, damai sejahtera sudah dijanjikan sama dia. Makanya Alkitab mengatakan apa? Be still and know that I am God. Berdiamlah dan tahulah bahwa akulah Tuhan. Apapun dalam hidupmu, peperangan apapun, pembangunan apapun masa depanmu, sudah aku lakukan. Engkau tenang aja. Saya akan tutup dengan ini ya. Setiap kali yang namanya bangunan, tadi kan kita belajar kata yang namanya tahan uji ya, karakter ya. Tahan uji itu berarti ketahuannya tahan uji dari mana? Ya pasti diuji lah. Pasti ada ujiannya toh. Pasti akan teruji hidup kita ini. Dan harus diuji. Salah satu kisah yang luar biasa bagi saya, yang betul-betul seseorang itu menang terhadap dirinya sendiri. Yang paling sulit dikalahkan itu diri kita sendiri loh. Bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Itu sebabnya ketika Daud diserang atau dicari sama Saul, Saul bawa tiga ribu loh prajuritnya. Di lembah Ngedi. Lembah Ngedi itu kalau dilihat hari ini, jumlah guanya, banyaknya minta ampun. Kok bisa waktu Saul lagi mau buang hajat? Kok bisa masuk ke dalam gua di mana Daud lagi ngumpet disitu? Ayo. Itu kalau bagi orang dunia dan bagi pengikut-pengikutnya Daud, itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Bahkan mereka bisa berpikir bahwa itu Tuhan yang memberikan musuhnya kepada dia. Bunuh aja bos, bunuh bos. Kok bisa ya? Daud cuma potong punca jubahnya Saul. Dan waktu dia keluar di hadapan tiga ribu prajuritnya, Daud juga keluar dari gua itu. Dia bilang begini, saya bisa bunuh kamu tadi. Lihat ini buktinya. Saya tidak bunuh kamu karena kamu adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Di hadapan tiga ribu prajurit, Saul dipermalukan karena salah satu pribadi yang ada disitu lulus ujian. Semua dari kita pasti akan teruji dan harus diuji. Supaya ketahuan tahan uji atau tidak. Makanya jangan komplain. Karena berjalan sama Tuhan nantinya, bukan karena kuat dan gagah kita. Tuhan cuma bilang apa? Kamu berdiam diri aja. Aku kok yang berperang bagimu. Jadi takut itu normal. Jangan ketakutan hidupnya. Jangan sampai hidup di bawah ketakutan. Tidak boleh anak Tuhan. Tujuh ribu lebih loh janji firman Tuhan. Jadi gini, saya di kemo empat kali. Kemo yang pertama dan selalu kalau di kemo itu udah pasti darah saya ngedrop semuanya. Darah saya ngedrop itu pasti trombosit. Itu trombosit itu untuk nutup luka. Itu pasti ngedrop. Darah merah. Darah merah itu pasti ngedrop. Jadi saya mengalami transfusi darah merah. Transfusi trombosit. Darah merah itu yang ditransfusi ke tubuh saya sudah 60 kantong Bapak Ibu. Jadi satu hari kalau tiba-tiba ketemu saya saya berbahasa Jerman ada kemungkinan darah orang Jerman masuk ke saya. Saya gak tahu juga sampai saya doain setiap kantong memasuk saya doain tumpangin akan Tuhan kalau bisa bahasa Ibrani Tuhan. Masuk ke dalam tubuh saya. Kenapa? Karena bocor. Bocornya digusi. Setiap kali buka mulut ini bocor. Masuk bocor. Masuk bocor. Begitu. Karena kanker darah. Trombosit kalau transfusi warnanya bukan merah warnanya oranye. Kuning-kuning oranye gitu loh. Jadi teman saya kan saya suka guyon soalnya. Jadi masuk ke kamar dia bilang itu transfusi apa itu? Warnanya oranye. Orange juice saya bilang gitu. Eh dia percaya lagi. Sampai hari ini dia percaya orang justru bisa ditransfusi katanya ngawur aja kamu. Nah kalau darah putih kan darah merah trombosit sama darah putih. Darah putih gak bisa ditransfusi. Darah putih itu disuntikan di perut. Jadi di booster namanya. Satu suntikan 11 juta. Sampai saya bilang gini suster gak ada yang lebih murah ya suster? Mahal banget sih suster. Udah gini ini sakitnya lama loh. Kalau nikmat gitu gak apa-apa ini 11 juta sakitnya sampai berminggu-minggu suster. Ada yang lebih murah gak? Ada pak. Berapa harganya? 3 juta. Kenapa gak itu aja suster? Tapi yang 3 juta itu 4 kali pak suntiknya. Ya sama aja dong. Lebih mahal malahan. Ya pak makanya pakai yang ini pak. Tunggu dulu saya fotoin dulu. Gak pernah saya disuntik 11 juta harganya. Setiap kali habis di kemo semua komponen darahnya drop. Drop habis ke bawah. Selesai udah. Disitu terjadilah kritis. Yang dokter disini pasti tahu itu mengalami sepsis shock namanya. Karena pertahanan tubuh saya udah gak ada. Lekosid saya kalau udah habis di kemo 0. 0. Berarti pertahanan tubuh gak ada. Disitulah saya mengalami kelojotan. 41 derajat panasnya. Badannya sampai kelojotan begini-begini udah. Dan pingsan. Pingsan kalau gak ditanganin dengan baik meninggal langsung. Jadi meninggalnya bukan karena kankernya karena pengobatannya. Kan ironis jadinya. Jadi disitulah dokter harus pantau. Harus masukin antibiotik lah. Harus masukin macam-macam ini lancep terus di dada saya. Dari monitornya itu kelihatan. Dan dokter udah tahu nih udah diprediksi. Nah itu kejadian saya 41 derajat panasnya selalu naik dari kaki. Dan sampai ke sini kelojotan matanya putih ke belakang pingsan. Itu momen-momen yang dokternya nunggu sebentar harus ditarik masuk ICU. Puji Tuhan saya gak pernah masuk ICU. Karena setiap kali mau ditarik masuk ICU Tuhan bangkitkan saya gitu. Blok bangun. Kaget dokternya. Terus panasnya bisa turun. Di monitornya turun. Tapi itu momen-momen yang mengerikan. Mengerikan sekali kok. Ya saya gak tahu karena istri saya nangis-nangis di sebelah saya. Itu kejadian berkali-kali. Nah udah kemo pertama dapet mujizat Tuhan kansernya hilang. Terus dokter bilang Pak kemo lagi ya Pak tiga kali. Masalahnya ya itu. Pasti ngedrop lagi kondisinya kalau di kemo. Sampai kemo yang ketiga saya berdoa gini Tuhan udah dong Tuhan. Udah ya Tuhan. Kan udah sembuh katanya. Udah dong. Masa dokternya bilang lagi udahlah Tuhan gitu. Ada suara dalam hati saya. Kalau sudah genap waktunya udah Bil. Kalau sudah genap waktunya sabar ya sayang. Bapak Ibu tahu kemo yang terakhir keempat. Dokter udah bilang tiga hari lagi loh Pak. Kira-kira nih tiga empat hari lagi nih kelojotan lagi hati-hati loh ya. Panggil dokter dipantau sama dia. Betul. Di hari itu jam setengah tujuh malam cuman saya sama istri saya di kamar itu panasnya mulai dari kaki dan saya udah mulai menggigil begini. Dimonitor udah naik dung tiga tujuh tiga lapan tiga sembilan panasnya naik. Naik dari kaki. Bapak Ibu tahu pagi-paginya. Tuhan bisa kasih saya ayat renungan dan saya baca dari Matius pasal yang keempat ketika Yesus dicobai di Padanggurun. Tiga kali Yesus dicobai di Padanggurun dia respon tiga kali dengan mengatakan ada tertulis. Betul? Pernah baca ya? Tiga kali loh dia ngomong ada tertulis terus dia kutip apa? Dia kutip firman Tuhan. Itu paginya saya baca itu. Jadi waktu panasnya mulai naik dari kaki udah sampai disini istri saya bilang pencet tombolnya pencet maksudnya panggil dokter. Waktu saya mau pencet tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Jangan Bil. Jangan. Jangan gimana. Terus tiba-tiba suaranya ngomong begini ya pasirnya roh kudus bilang gini tadi pagi kamu baca apa? Terus saya bilang gini Tuhan kalau mau ngomong cepetan to the point. Karena kalau panasnya sampai sini pingsan kita gak bisa ngobrol Tuhan. Buruan Tuhan. To the point. Jangan muter-muter Tuhan. Dia bilang kamu tadi pagi baca apa? Loh saya baca itu Matius 4. Apa yang Yesus katakan? Roh kudus bilang gitu. Saya ingat oh iya ada tertulis. Suaranya bilang gini ngomong hal yang sama. Saya teriak Bapak Ibu. Tertulis Tuhan Bilurmu sudah menyembuhkan aku cuman sekali saya ngomong gitu. Tiba-tiba panasnya udah sampai sini. Turun ke bawah. Turun. Terus keluar dari tangan istri saya. Dia pegangin kaki saya kan. Jadi dia menjadi saksinya. Keluar dari tangan dia bilang gini panas 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 tiba-tiba loh 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 hilang terus saya bilang gini loh hilang loh. Terus kita berdua ketawa cekakakan berdua. Sampai hari ini dokter sama suster gak pernah tahu. Kecuali dokter susternya nonton sekarang. Gak pernah tahu momen itu. Kenapa? di uji sama Tuhan. Setelah hari itu selesai Rok Kudus bilang begini kalau sudah genap waktunya kan Bil aku berikan kesempatan sama kamu supaya kamu bisa praktekan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak lama setelah itu saya dikeluarkan dari rumah sakit. Bahkan saya tanya sama dokter gak ada obatnya dok? Gak ada. Kalau kamu pusing minum panadol aja katanya gitu. Bapak Ibu pesan firman Tuhan hari ini kalau pintu mau diketuk bilang iya Tuhan bangun hidupku walaupun sedikit demi sedikit gak apa-apa segenap hidupku gak apa-apa Tuhan karena apa? Engkau adalah ahli bangunan dan masa depanku sangat indah bersama dengan Tuhan. Amen. Berikan tepok tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik terima kasih buat hari yang indah pagi yang indah kami mengucap syukur buat firman Tuhan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan kami percaya hari ini Tuhan kami dimerdekakan kami tahu Tuhan bahwa ketika hidup kami dibangun sama ahli bangunan hidup kami pasti Tuhan luar biasa pasti hidup ini menjadi sebuah bangunan yang indah karena ini juga merupakan baikmu dimana engkau berdiam di dalam kami ya Tuhan Bapak apapun yang terjadi walaupun sedikit demi sedikit kami tahu Tuhan sedang membangun hidup kami dan kami melihat masa depan yang sangat indah penuh dengan pengharapan bersama Kristus metraikan firman ini ya Tuhan karena kami juga sudah dimetraikan sama roh kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kita sama-sama katakan Amen